Selamat datang di Gili Terawangan, gili tercantik yang selalu dipadati wisatawan asing setiap hari. Gili yang diketahui sebagai penyumbang pendapatan asli daerah bagi kabupaten termuda di Pulau Lombok ini. Gili Terawangan dahulunya disebut sebagai tempat pembuangan atau pengasingan tahanan kerajaan. Jejak-jejak sejarah juga masih bisa ditemukan di dusun yang memiliki paling banyak mesin ATM di dunia ini. Sebagai salah satu dusun di desa Gili Indah, Terawangan memiliki penduduk kurang lebih 2089 jiwa. Dusun ini nyaris mengalahkan ibu kota Provinsi Nusa Tegara Barat. Apapun yang Anda cari, ada di dusun ini. Mulai dari pedagang cilok hingga peralatan perang jaman Jepang yang masih bisa ditemukan. Mesin ATM dan gerai-gerai perekonomian modern lengkap ada di pulau yang paling dekat dengan karat asem Bali ini. Hanya satu yang tidak bisa ditemukan di Gili Terawangan. Yakni, alat yang seharusnya ada, mengingat banyaknya hotel berbintang dan kawasan pesisir dengan suhu panas yang tinggi. Alat itu adalah alat pemadam api saat kebakaran atau yang lebih familiar disebut dengan hydrant system. Potensi kebakaran di pulau ini sangatlah rentang. Dalam rentang waktu enam bulan, sudah terjadi dua kali kebakaran besar. Warga sulit memadamkan api, selain karena ketiadaan sarana, juga karena material bangunan yang sebagian besar dari bahan mudah terbakar. Gubernur NTB Dr. Zulkif Limansyah enam bulan lalu pernah menjanjikan solusi untuk meminimalisir dampak kebakaran di Gili Terawangan itu. Namun hingga kebakaran besar kembali terjadi, solusi yang dijanjikan belum juga ada. Dengan kembali terjadinya kebakaran besar pada Sabtu petang kemarin, semoga Gili Tercantik di dunia itu segera memiliki sistem hydrant yang memadai. Dan juga, sarana dan prasarana publik lainnya, semisal puskesmas dan sekolah, juga segera ditingkatkan kualitasnya. Sehingga pundi penghasil PAD itu tidak hanya diperhatikan saat rapat pembahasan penerimaan pendapatan daerah saja.